Karena kita hari ini ngebahas tentang kemerdekaan juga Kak Gustika sebagai cucu proklamator kemerdekaan RI Maksudnya, sejauh mana sih Kak Gustika mengenal sosok kakek? Maksudnya, apakah ibu pernah cerita tentang Bung Hatta Atau Kak Gustika suka baca bukunya gitu? Maksudnya, kesan Kak Gustika terhadap beliau tuh seperti apa sih? Ya, kesan sebenarnya, jadi kesan saya terhadap beliau tuh Banyak orang yang, bukan banyak orang sih istilahnya Cuma banyak misconception terhadap Bung Hatta Dalam arti orang yang hanya mengenal beliau dari satu sisi saja Padahal, kalau bahasa Inggris, dia adalah orang multifaceted Jadi memang banyak sisi dari beliau yang bisa dipelajari Jadi, nilai-nilainya yang di rumah Yang, apa namanya, nilai-nilainya sebagai nilai-nilai pribadinya Yang di rumah, yang selalu mungkin diterapkan gitu di rumah Lalu selanjutnya juga Saya sendiri sih, kalau mempelajari beliau gitu Saya lagi suka baca buku yang Portrait of the Patriot Sebetulnya itu kumpulan tulisan-tulisan Bung Hatta Dan beberapa adalah tulisan Bung Hatta di masa muda Dan di situ saya bisa melihat amarahnya Bung Hatta Jadi, dalam arti Banyak orang berpendapat bahwa Bung Hatta orangnya sabar Dan memang orangnya sabar gitu Tapi, dalam arti Terlepas dari orangnya itu sabar Sabar itu bukan berarti menerima Tapi sabar itu dalam arti Apa Following the process gitu Jadi, percaya pada proses Percaya pada sebuah proses Dan dalam proses itu ada usaha Dan saya juga melihat gitu Pandangan-pandangan beliau yang memang membentuk Pandangannya ketika di masa tua Jadi, mungkin di situ sih saya belajar mengenali beliau gitu Tapi, sesungguhnya menurut saya nggak ada yang Saya mungkin punya privilege dalam arti Saya hidup dengan ibu saya di rumah Bung Hatta Yang hal-hal kecil bisa saya pelajari gitu Jadi, hal-hal kecil yang saya tidak tahu gitu Yang mungkin orang lain juga tidak tahu Tapi, untuk mengatakan saya paling kenal Bung Hatta Saya juga rasa itu tidak tepat gitu Karena, kembali lagi, seperti kata saya Dia adalah orang yang sangat multifaset Jadi, mungkin saya mengenal Bung Hatta dari satu sisi Cuma ada sejarawan yang mengenal dari sisi lain Dan mungkin untuk lebih mengenal proklamator Bung Hatta Itu kita bisa membahasnya lebih lanjut Bukan membahas dalam arti Oh, saya baca semua bukunya Jadi, saya tahu tentang Bung Hatta Seluruhnya, itu yang seringkali Saya kebetulan dapatkan sebagai cucu juga Kamu sebagai cucu Bung Hatta harusnya Berkutat di bidang kooperasi Padahal Bung Hatta juga pernah jadi Menteri Pertahanan Contohnya, dan latar belakang saya kan memang studi perang Jadi, tapi ini bukan mau nyama-nyamain gitu Tapi, intinya Kadang tuh orang memang hanya tahu dari satu sisi Jadi, kooperasi-kooperasi aja Padahal banyak yang bisa dikaji lagi Jadi, mungkin ini bukan jawaban yang memuaskan Karena saya juga bingung Mengatakan bagaimana saya mengenal beliau Tapi, memang banyak Masih banyak yang saya harus pelajari Karena, kita nggak bisa mengenal satu orang Dari tulisannya saja Atau dari perkataan orang lain juga Mungkin yang Nampaknya saya juga nggak bisa Saya bisa bilang, oh saya kenal Badila Sebelum wawancara Badila baik banget kok Saya chatting di Whatsapp, blablabla Tapi, pasti ada yang lebih dari itu Jadi, nggak bisa menilai dari Satu hal kecil aja gitu Semoga itu cukup menjawab Mau kuliah dengan beasiswa S1 atau S2? Bebas uang pangkal semester sampai lulus Bantuan biaya hidup Program magang Penyaluran dunia kerja Online Scholarship Competition Di akhir Agustus 2021 Dipersembahkan oleh Diselenggarakan oleh Didukung oleh